Pemirsa banyak cara yang dilakukan warga masyarakat untuk bisa bertahan di tengah sulitnya ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia 2 tahun terakhir. Di antaranya adalah desa Purwodadi yang merupakan salah satu desa di kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jamung Timur. Di desa tersebut kini berhasil mengembangkan budidaya tanaman horticultura jenis pisang cavendis. Inilah perkebunan tanaman pisang jenis cavendis yang merupakan salah satu unit usaha dari badan usaha milik desa atau BUMDES Desa Purwodadi kecamatan Tebing Tinggi. Saat warga kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda selama 2 tahun terakhir, warga dan pihak pemerintah desa ini tidak putus asa dalam membuat inovasi desa untuk mencari solusi peluang ekonomi saat ini. Lewat budidaya penanaman pisang cavendis, saat ini warga desa Purwodadi kini dapat kesempatan peluang usaha yang baik dan menjajikan secara ekonomi. Di bawah arahan penyuluh pertanian di wilayah tersebut, diawali dari pemilihan bibit yang terpilih, tentu juga berpengaruh dengan kualitas buah pisang yang berasal dari negara Afrika ini. Selain itu, pembersihan terhadap tanah dari tumbuhan gulma juga harus dilakukan. Untuk menjaga batang pohon pisang cavendis tumbuh baik, pengurus usaha desa ini juga membersihkan tunas-tunas pisang yang tumbuh di sekitar pohon utama, hingga tinggal 1 atau 2 batang saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tanaman pisang tetap tercukupi serapan dari akar bawah pisang. Selanjutnya, untuk menjaga kesuburan tanah pada mudia tanam, dilakukan pemubukan dengan pupuk kandang dan pupuk organik canjangan kosong atau cangkos buah kelapa sawit, sehingga media tanah dapat gembur dan subur. Kemudian setelah berumur 4 hingga 5 bulan saat pisang mulai timbul jantung pisang, maka dilakukan pemotongan jantung pisang. Sebelum buah pisang ini dilindungi dengan dibungkus media plastik yang telah dilubangi guna menjaga udara dalam sekitar buah pisang di dalam plastik. Ini juga menjamin agar pertumbuhan buah pisang terjaga dari serangan hama, sehingga hasil buah nantinya bisa bersih dan mulus. Menurut Sugianto, salah satu pengurus Bumdes Desa Purwoda dimenyebutkan dengan adanya unit usaha Bumdes Budidaya Pisang Cavendish, maka di tengah pandemi COVID-19 bisa menyerap tenaga kerja dari warga setempat. Sehingga secara ekonomi mereka bisa bertahan. Untuk saat ini, satu tandan pisang Cavendish bisa dihargai sekitar Rp120 dan untuk pisang lokal dihargai Rp75.000 per tandan. Dengan adanya pisang Cavendish ini, ini banyak menyerap tenaga kerja di sini selama musim COVID-19 ini banyak tenaga kerja yang terserap di sini dan sangat membantu masyarakat sekitar sini. Setelah buah tanaman pisang berumur 9 hingga 10 bulan, pisang mulai siap dipanen. Tentu sebelum dilakukan pemanenan, pihak penyuluh pertanian setempat bersama pihak desa akan melakukan pengecekan pertumbuhan besarnya buah. Agar saat dipanen mempunyai kualitas yang sama dan besarnya merata. Penyuluh pertanian juga menyebutkan bahwa karena wilayah ini masih luas lahan tidurnya, maka dirinya berpendapat lahan tersebut harus dimanfaatkan dan mempunyai respon positif di masyarakat. Daerah Tanjabaran ini banyak lahan tidur, dan tidak banyak lahan yang tidak dimanfaatkan. Karena di poror ini rata-rata pertaniannya sebagai penyelitawit, jadi banyak waktu ruang. Jadi makanya dipilih poror tadi untuk sebagai percintaan untuk pisang kapendis. Nampaknya respon masyarakat sangat bagus. Jadi kami mengarahkan ke mal-mal atau ke hipermark. Atau supermarket. Atau supermarket itu. Tapi kalau untuk ke supermarket atau hipermark itu perlu revenue, ke masakan. Nampaknya untuk supermarket kita tahu ada masyarakat-masyarakat khusus yang harus kita ikuti. Sementara terpisah kepala desa Purwodadi, Jayus mengatakan unit usaha BUMDES ini dilakukan dikarenakan selama dua tahun terakhir warga sulit ekonomi terkait dengan ketahanan pangan. Sehingga unit usaha BUMDES dengan menanam pisang kapendis, kini pihaknya bisa merauk keuntungan hingga ratusan juta rupiah per hektarnya. Karena posisi kita di desa Purwodadi ini, COVID yang dua tahun ini telah melanda di wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah kami, Tanjung Barat dan desa Purwodadi. Kami memilih ini adalah salah satu potensi yang sangat menjanjikan dari segi ketahanan pangan dan kami juga memohon kepada penyuluh untuk bagaimana bagusnya untuk di wilayah kita dan kami sudah sampaikan ke pihak BPD dan ke BUMDES dan pengawasnya. Ternyata pisang kapendis ini sangat menjanjikan dan untuk ketahanan pangan inilah salah satu potensi yang bisa kita buat untuk di Purwodadi. Saat ini, Unit Usaha BUMDES Mandiri Sejahtera Desa Purwodadi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat terus berusaha menembus pasar ke luar daerah sebagai penyuplai pisang kapendis terbesar di Provinsi Jambi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.